Pohon tumbuh di tanah kita, lalu cabangnya masuk ke, nah itu miliknya yang di atas itu miliknya yang punya tanah. Menemukan barang, tidak jelas ini siapa yang punya, nomor satu adalah, kewajibannya itu adalah mencari, mengumumkan, apa yang lain itu sudah benar. Tapi kalau ternyata pemiliknya itu tidak ditemukan, itu boleh dia gunakan, tapi tetap dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adina alhaqqa haqqa warzuqna husna tiba'i. Wa adina al-batila batila warzuqna husna jitinabih. Amma ba'du, para jamaah, bapak, ibu sekalian, rahimahkumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini, kita kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. kita tetap berada di dalam hidayah iman, dalam hidayah islam. Allah ringankan hati dan langkah kita untuk memenuhi panggilannya pagi hari ini. Melaksanakan di wadah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridui apa yang kita lakukan dan mencatatnya sebagai bagian dari pengambaan kita kepadanya. Amin. Allahumma. Amin. Para jamaah, untuk mengisi itikaf kita pagi hari ini, kita kaji bersama fikhulmal, fikih tentang harta. Saya memulai dari pernyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan di planet bumi ini untuk kita tempat kediaman dan kesenangan hidup duniawi sampai waktu yang ditentukan. dulu ketika leluhur kita Nabiullah Adam dan Ibunda Awak diturunkan ke bumi ini Allah berfirman walakum fil ardi mustaqorun mustaqorun wa mata'un ilahin untuk kalian di bumi ada tempat kediaman dan ada kesenangan hidup ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau ada manusia bercita-cita untuk tinggal di planet Mars entah ini bisa tercapai atau tidak bisa enak seperti di bumi atau tidak tapi kalau melihat penegasan Allah ini ya bumi kita ini tempat menetap kita dibuat dari tanah nanti kembali ke tanah jadi buminya lebih lama umurnya kitanya ini yang ilahinin sampai waktu yang ditentukan mungkin rumah yang kita tempati sekarang itu entah miliknya siapa dulu dulu miliknya siapa lalu meninggal di warisi siapa dijual kepada siapa akhirnya kemudian sampai ke kita yaitu buminya lama manusianya yang muncul masuk lagi mencul masuk lagi dan seterusnya itu yang pertama yang penting kita sadari jadi ada manusia lahir ada manusia wafat setiap kita juga sudah kita sudah mengalami dilahirkan pada saatnya nanti kita akan di kebumikan nomor 2 tadi ada sebut mataun kesenangan hidup nah kesenangan hidup duniawi itu meliputi antara lain kesenangan terhadap satu kesenangan terhadap lawan jenis yang kedua kesenangan terhadap anak keturunan dan yang ketiga kesenangan terhadap harta bahkan harta yang banyak kalau enggak ada ini mungkin kita enggak kerasan ada di bumi ini banyak orang yang hanya karena gagal cinta terus bunuh diri enggak kerasan atau karena problem harta bunuh diri tapi oleh Allah kita dikasih kesenangan supaya waktu yang ditentukan itu itu kehidupannya bisa dijaga dengan kesenangan ini sekaligus Allah menguji kita dengan tiga kesenangan ini jadi uji Allah menegaskan di dalam Ali Imran 14 Allah mattaul hayatit dunyals wallahu indahu husnul ma'ab jadi dibikin indah di mata manusia ini bukan karena kita berikhtiar tapi memang oleh Allah dibikin indah apa itu hubus syahawat mencintai apa-apa yang diingini apa itu minan nisa ini kalau laki-laki ya perempuan kalau perempuan ya laki-laki jadi ini bukan apa bukan buruk kesenangan terhadap lain jenis itu itu keparing given setiap kita mesti membina ini jangan membina yang lain senang kok terhadap laki-laki laki-laki senang terhadap laki-laki ya itu atau perempuan senang terhadap perempuan itu tidak cocok dengan artinya itu kelainan itu sakit itu harus di diobati diobati sekarang kan muncul itu perjuangan agar apa laki-laki bisa kawin dengan laki-laki perempuan kawin dengan perempuan kalau seperti itu selesai punah manusia jadi punah tidak bisa berketurunan lama-lama bubun sehari ini makin sepi makin sepi makin sepi akhirnya habis tapi dengan senang terhadap laki-laki dan perempuan kemudian ditambah walbanin senang terhadap anak keturunan tidak sekedar kawin aja tapi nanti kalau sudah kawin kok sudah satu tahun dua tahun kok belum hamil itu mulai agak risau agak galau ya karena memang ada di setiap kita itu kesenangan untuk punya anak nanti kalau sudah sudah agak sepuh ya lalu senang untuk punya cucu punya cucu kadang-kadang kesenangan terhadap cucu itu lebih lebih mendalam dibanding kesenangan terhadap anak karena ketika punya anak dia baru belajar jadi orang tua ketika sudah sepuh sudah banyak pengalaman lalu dia mengerti bagaimana caranya apa namanya menyayangi cucu sehingga mbah itu keadaan lebih sayang kepada cucu dibanding ayahnya sendiri nanti juga begitu ketika ayahnya jadi mbah akan begitu begitu juga dan itu memang harus begitu supaya imbang kalau ayahnya lagi marah atau kasar ada mbahnya yang hadir apa namanya dengan lembut hingga anak itu dapat keseimbangan terus senang terhadap harta yang banyak setiap orang membawa ini siapapun semua senang terhadap harta yang banyak mau orang biasa-biasa saja mau pejabat mau ustad mau kiai sama karena ini memang bawaan yang di hiaskan oleh Allah yang menciptakan kita senang terhadap yang banyak itu bawaan disebut sini minad dhabi berupa dinar atau berupa perhiasan emas wal fiddoti berupa dirham atau perhiasan perak wal khayl musawwama kalau dulu ini kendaraan-kendaraan pilihan itu bentuknya hewan ada kuda ada unta wal an'am binatang-binatang ternak sapi korbau kambing unta wal harf dan sawa ladang Allah sebut dhalika mata ul hayati dunya itu semua itu adalah kesenangan hidup di alam rendah dunianya alam rendah di alam rendah wallahu indahu husnul ma'ab Allah di sisinya itu sudah menyediakan tempat kembali yang lebih baik jadi orang harus mikir ada babak berikutnya jangan hanya mikir kesenangan itu babak yang hanya sekarang ada babak berikutnya yang Allah siapkan lebih baik dengan catatan kesenangan hidup yang sekarang itu bisa dikendalikan sedemikian rupa sehingga dia perlakuan kita terhadap apa yang Allah berikan sekarang membuat Allah ridho nah siapa nanti yang berikutnya akan di anugerai oleh Allah husnul ma'ab kesenangan apa namanya kesenangan yang lebih baik tempat kembali yang lebih baik Allah nyatakan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah yakni yang patuh menjalankan syariatnya dialah nanti yang yang berhak atas kesenangan hidup uhrawi bukan kesenangan hidup duniawi apa itu surga yang kualitasnya lebih baik daripada kesenangan hidup duniawi ya kalau sekarang mungkin yang kita tempati hanya berapa meter kali berapa meter kalau nanti itu tidak akan kekurangan coupling karena Allah sebutkan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi wah kalau sudah bicara langit sampai sekarang belum ada ahli ilmu pengetahuan yang mengetahui pinggirnya pinggiran langit itu seberapa jauh belum ada orang hanya bisa menyatakan jarak yang bisa dicapai oleh pandangan manusia dengan bantuan alat-alat yang terus ditingkatkan dan sudah tidak ada satuan kilometer karena nanti angkanya menjadi sangat banyak nolnya sudah ada satuannya itu satuan kecepatan cahaya itu pun sudah tidak cukup sudah pakai parsec parsec itu 10 ribu tahun kecepatan cahaya kalau bilang sekalian parsec wah itu sudah Allahu Akbar Allah bilang bahwa surga itu seluas langit dan bumi jadi kita mesti jangan gagal mencapai itu kul katakan oleh Muhammad Muhammad maukah kamu aku berit beritahu aku kabarkan dengan yang lebih baik dari itu untuk orang-orang yang bertakwa apa itu di sisi Tuhan mereka ada surga-surga kebun-kebun yang ada sungai yang mengalir yang mengalir di bawahnya sehingga ada banjir dunyong ini banjir karena sungainya ada yang di atas kebunnya sehingga pakai tanggul-tanggul nanti di akhirat tidak ada tanggul karena sungainya itu mengalir di bawah mereka akan mereka akan abadi di situ kalau dunyong ini paling berapa tahun ketuk makin tua makin tua makin tua berlaku ini mulai nunduk mulai nunduk mulai rukuk mulai rukuk tapi kalau di akhirat wah seker-seker yang tua-tua itu nanti itu cantik lagi yang elek saya ini oh nanti cantik di surga itu tidak ada susah kalau sekarang susah dan senang sedih berganti nanti di akhirat sudah misah yang susah di neraka yang senang di surga dan punya pasangan-pasangan yang suci kalau yang perempuan sudah ada head lagi tapi tidak pakai ada apa palang merah tidak ada waridwanun plus keridoan Allah itu yang paling luar biasa waridwanun minallah Allah itu maham melihat kepada para hamba di kita itu sepak terjang kita apa Allah tahu kesadaran seperti ini itu penting untuk di dikuatkan dikuatkan ditajamkan sehingga kalau merasa dilihat oleh Allah kan beda walaupun tentang perbuatan perbuatan yang benar itu itu di situ mendapatkan membelanjakan mendapatkan membelanjakan itu saja intinya memahami dan memahami dan mematuhi syariat Allah tentang harta merupakan salah satu wasilah dalam menggapai kesenangan hidup uhrawi karena masih ada yang lain bagaimana anak bagaimana urusan hubungan laki perempuan itu semuanya itu perlu mengikuti aturan-aturan supaya kita dapat di babak berikutnya itu kesenangan yang lebih baik nanti di akhirat di hari kiamat nabi menggambarkan bahwa kaki para hamba ini tidak kemana-mana adanya proses berhenti belum ada proses lebih lanjut pada pada hari kiamat nanti itu sebelum ditanya setiap orang ditanya sampai dia ditanya yang ditanya itu ada empat ada umur ada ilmu ada harta dan ada jisem badan kita ini nah ketika mengenai harta yaitu ditanya yang hartanya sedikit yang hartanya banyak diurus dari dua segi ini dari mana kamu dapat pertanyaan itu untuk menghadirkan apa pertanggung jawaban gak ngoro-ngoro apa namanya dimasukkan surga atau masukkan neraka semua melalui pemeriksaan ada pemeriksaan apa biacukai kalau di pelabuhan nanti kalau bawa narkoba kemana ini kalau bawa ini kemana itu itu sudah ya kayak di dunia gambarannya sudah ada setelah dapat belanjanya buat apa intinya itu disitu intinya disitu nah sekarang kita mulai dari tentang memperoleh harta mulai dari hal-hal yang sifatnya umum pertama bumi adalah sumber daya harta yang diciptakan Allah untuk manusia kalau kita melihat menyadari ini wah kita bersyukur gak ada di bumi ini pemilik yang selain manusia tidak ada ini miliknya Reknyiro Rokidul gak ada mana apa aktenya gak ada tapi kalau ini milik negara Indonesia oh ini milik ormas apa oh ini milik yayasan apa oh ini milik bapak siapa itu ada selain itu gak ada kebun binatang aja yang punya itu manusia walaupun disitu yang menghuni binatang jadi istimewa manusia dia buka bumi dia khalifah jadi kita mesti menyadari posisi kita ini supaya dapat tampil ya benar-benar seperti khalifah Allah tidak menjadi khalifah setan Allah menyatakan huwal ladhi khalakolakum ma fil ardi jami'ah itu di surah al-baqarah 29 dialah yang telah menjadikan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya ini nomor satu ini bumi adalah sumber daya harta nah karena itu hukumnya mubah bagi manusia untuk menjalin hubungan milik dengan apa yang ada di muka bumi boleh mau punya apa aja boleh karena memang diciptakan buat kita kita ingin memiliki gunung semeru ya monggo aja barangkali ada yang mau jual boleh dan kalau sudah menjadi milik kita harta itu menjadi bersifat khusus alakohnya menjadi khusus hubungan itu menjadi khusus akibatnya lalu yang punya itu dapat memperlakukan apa yang dimiliki itu semau dia sepanjang tidak dilarang oleh syariat jadi harta yang kita miliki mau diapakan silakan sepanjang tidak dilarang oleh syariat ini kata para ulang fikir al-milku itu adalah ala kotun bainal insan wal mal taj'aluhu muqtasan bihi jalan-jalan kita untuk punya hubungan milik ini garis besarnya ada empat bagaimana supaya kita punya barang itu menjadi milik kita jalannya ada empat pilihannya nomor satu apa yang oleh para ulama' fikir disebut dengan al-ihraz yakni tindakan penguasaan atau penjagaan atas harta tak bertuan tak bertuan itu belum ada pemiliknya jadi andai andai kita ini putranya Nabi Adam dulu kan bumi kan belum banyak orangnya mau punya apa aja boleh tapi dengan catatan ehros dia dia apa kuasai dan dia jaga tandanya bisa dipatok ya atau bisa dikasih pelang ini miliknya Pak Mustafa itu kalau itu tidak punya pemilik itu sudah cukup terimanya ihros bumi ini semua apa sudah ada pemiliknya kayaknya belum Indonesia itu punya milik ya negeri ini sampai perbatasan laut berapa mil 12 mil atau berapa dari pantai itu di luar itu sudah zona bebas orang mau nangkap apa aja disitu tidak perlu izin tapi kalau masuk perayaan Indonesia tidak pakai izin tembak dulu sama pesusi itu melanggar hak tapi kalau di sana dapat izin jadi tidak ada orang berpikir dalam apa anekdot itu kan sering digambarkan orang Madura nangkap ikan masuk ke perairan Malaysia ditangkap di sana ditanya ini saya nangkap ikan dari Madura ini larinya kesini tidak kalau sudah masuk situ sudah wilayah ikan itu tidak punya KTP tidak punya NIK jadi itu masih wilayah bebas itu yang belum ada pemilik jadi mulai bumi sampai ke atas ini miliknya pemerintah Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia kok ada pesawat tidak izin itu diuper jadi masih ada yang kemudian yang sudah jadi milik negara kalau negara kita akan bilang dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu sepanjang oleh negara tidak dilarang boleh nelayan menangkap ikan boleh tapi kalau negara melarang jangan pakai alat ini ini merusak itu tidak boleh kenapa karena ada perintah kita untuk taat kepada Allah taat kepada Rasul taat kepada Ulil orang Islam itu tertib kalau mau baca Quran iman kita itu menuntut kita taat kepada Allah taat kepada Rasul taat kepada Ulil Amri dan itu perintah Allah kalau dilarang jangan langgar kalau dibilang ini dilindungi jangan dilanggar jangan dilanggar jadi negara itu atas nama seluruh rakyat Indonesia itu menjaga itu menjaga itu pertama jadi nelayan orang mancing itu ihros ihros asal mancingnya di tempat mubah kalau mancingnya di tempat pancing yang dikuasai ubah yerdong kalau situ bayar tapi kalau tempat mubah silahkan yang dia dapat dia masukkan ke apa itu wadah bawa pulang itu milik dia tapi kalau dia dapat mancing habis itu dilepas lagi dicolno lagi itu menjadi benda mubah lagi bisa ditangkap oleh orang lain tempat sampah di depan-depan rumah kita itu itu wilayah mubah kalau sudah ditaruh tempat sampah kita sudah melepaskan penjagaan kita terhadap harta itu itu harta menjadi harta mubah tukang pemulung yang ngambil itu tidak nyolong itu karena sampah sudah taruh di tempat sampah tapi kalau masih ada dirak di dalam rumah kok diambil itu nyolong arloji ketinggalan di tempat kuduk jangan oh ini benda mubah tidak boleh dikantongi itu orang cuma lupa saja itu kita mesti nyari umumkan ini milik siapa jangan terus kantongi pura-pura tidak tahu pak lihat arloji kayaknya tidak padahal pengheran itu tahu di kantong tidak usah pengheran kadang semut-semut di situ juga tahu satu ini tidak perlu apa-apa kecuali kuasai itu orang yang punya apa itu untuk nampung angin itu untuk ban itu yang ada di dalam tabung itu milik dia dia sudah kuasai tapi yang disini silahkan dengan turun kemudian ambil kumpoy terus pergi lupa sampai ambil angin dari mana ini miliknya siapa tidak bisa yang ditabung itu miliknya dia karena dia sudah mengikhros sudah menjaga yang di luar silahkan sampai sedot saja dari udara 10 cewe ban itu yang kedua atau luduminal mamluk barang yang keluar berkembang biak dari apa yang kita miliki punya ayam satu beli di pasar habis itu kok besoknya bertelur besoknya lagi bertelur habis itu saya bilang ini telur saya tidak tahu saya cuma beli ayamnya saja telurnya tidak tahu saya bukan ini goblok itu telur ayammu yang milik kamu kata fik itu ma ya tawallad bin syai'in mamlukin yakun mamlukan di sahib asli apa yang lahir yang berkembang biak dari apa yang kita miliki itu menjadi milik dari pemilik induknya karena itu dalam fikir itu orang yang gosok tanah tanah orang dia kemudian tanam-tanam disitu dapat izin itu dalam fikir ada pandangan yang mengatakan itu miliknya yang punya tanah jangan terus pohon tumbuh di tanah kita lalu cabangnya masuk ke itu miliknya yang yang di atas itu miliknya punya tanah jadi kata nabi man zara'a fi ardi qawmin bi-gari itnihim falay salahu minaz minaz zari'i syai'un orang yang nanam di tanah orang tanpa izinnya maka tanaman itu bukan milik dia kemudian yang ketiga al-ukut al-ukut titik transaksi ini yang terjadi di pasar di mal dimana-mana itu jalan yang ketiga yang begini ini jalan untuk semua barang yang sudah ada pemiliknya semua yang ada pemiliknya jalannya adalah transaksi tanpa transaksi dia melanggar hak walaupun barangnya itu sepele itu harus transaksi apa-apa pengcumaan cuma pencit aja kok jangan dikira cuma pencit aja sampai gak isau buat pencit itu itu yang membuat pencit itu Allah dan butuh waktu dia bilang minta pencitnya satu Pak ya oh gak mau kali itu pakai akad baru halal jangan kemudian mumpung Pak Ali gak ngitung pencit piro terus dicukup Allah tapi itu membuat nanti di akhirat dia itu gak iso gampang dapat hidup yang kedua al-ukut yang keempat al-khalafiyyah al-khalafiyyah ini pergantian posisi ada dua macam pergantian posisi itu satu barang mengganti posisi barang yang kedua orang mengganti posisi orang misalnya kalau yang pertama kita marah sama istri di rumah berangkat kerja kok apa warna mangkel terus dilampiaskan pada spionnya orang oh ada mobil parkir kita marah marah spionnya di kubah majar tapi itu dianggap itu kuping istrinya teringat istrinya di cewek tapi spion rusak itu wajib ganti tidak perlu pakai akat begitu lakukan itu wajib ganti spion yang baru masuk situ itu barang mengganti barang kecuali kalau orangnya bagipun betenu-betenu apa pak kecuali orangnya kalau tidak wajib ganti itu barang mengganti posisi barang atau orang mengganti posisi orang yaitu ketika pemilik itu meninggal kalau sudah meninggal selesai ilahidin sudah selesai barang itu kembali menjadi milik Allah Allah mengatur siapa yang mengganti dia istrinya mengganti berapa anaknya mengganti berapa ibu dia mengganti berapa ayahnya mengganti berapa jadi itu Allah yang ngatur itu namanya hukum waris jadi hati-hati terhadap hukum waris itu Allah yang tentukan haknya yang punya langit dan bumi yang tentukan kemuskian kemuskian jangan jangan ngibul karena adik-adiknya masih kecil terus diambil saya paling berjasa mengurus almarhum adik-adik ini kan gak ngerti apa-apa gak bisa hukum waris sudah ada hubungannya dengan dengan itu jadi dulu ayahmu punya biaya berapa bebankan pada harta warisnya jadi walaupun masih kecil lahir hidup dia sudah dapat haknya jangan dilanggar oleh yang sudah besar jadi ini tentang harta kita kita perlu taati apa yang Allah atur supaya nanti sektor ini tidak membuat kita ruwet ketika pemberisan imigrasi di hari kiamat ini ini hal-hal besarnya nanti kemudian kita bisa masuk ke rincian rinciannya tapi pada dasarnya adalah kita harus hati-hati dalam mengumpulkan hati-hati dalam membelanjakan waktunya agak panjang sedikit silahkan pak ada dua walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik jadi Allah itu sudah menyatakan bahwa kami menjadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan tidak ada yang cuma kadang-kadang ini ada kelainan ini yang namanya khunsa ya khunsa kelainan itu kalau dalam kejiwaan itu sakit dia mesti apa di terapi supaya dia kembali menjadi laki-laki jadi jadi kalau orhan orhan reproduksinya itu komplit penisnya ada poinnya fisik itu komplit tapi kejiwaannya yang ini bisa diterapi bisa diterapi atau perempuan juga kadang-kadang kalau laki-laki dari kecil kumpul sama perempuan jadi ke perempuan perempuan atau perempuan biasa kumpul laki-laki nanti jadi tomboy jadi tomboy saya pernah punya tetangga dulu ketika masih kuliah itu kayak perempuan dan seneng sama laki-laki tapi menikah dan banyak anaknya jadi walaupun dia kayak perempuan-perempuan dan suka goda laki-laki tapi ketika kawin lu punya anak karena senjatanya masih berfungsi jadi yang begitu itu diterapi jangan ditambah dibina itu maknanya sama dengan orang-orang tidak kawin aja dilarang dalam agama kita ini jadi hidup membujang itu dilarang baik laki-laki maupun perempuan kata nabi menikah itu sunnahku yang benci menikah ini bukan golonganku jadi seperti itu apalagi kemudian senjatanya diputus orang bertahan mau ibadah kepada Allah hindari kawin itu aja jelek apalagi sampai yang Allah ciptakan ini kemudian dibuang jadi seperti itu tapi kalau khuntah yang karena kelainan itu ya sudah serahkan kepada Allah jadi dia ini dia punya dua kelamin yang tidak jelas tapi kalau diteruskan ke dalam dia punya rahim apa tidak tapi di luar ada kan laki-laki itu organ reproduksinya itu berada di luar tubuhnya kalau perempuan ada di dalam kalau laki-laki itu di luar perempuan itu di dalam cuma kalau dalam fikir itu kalau ada gak tahu pernah ada apa enggak ada orang yang punya dua-duanya lalu berfungsi dua-duanya kayaknya belum pernah ada walaupun di fikir ada seandainya 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 namanya khuntah muskil seandainya tapi gayanya kok belum ada kalau kalau itu ada ternyata ada ya sudah lah Allah itu yang maha ikuti aja yang dicendungi dia apa tapi kalau ulama fikir ketika kencin yang keluar yang mana sampai ke situ keluar dua-duanya sama-sama banyaknya wah itu kayaknya belum ada banyaknya belum ada akhir kalau kita menemukan sesuatu atau apa-apa yang bisa menemukan sesuatu oh iya iya lukotoh itu namanya lukotoh itu menemukan barang tidak jelas ini siapa yang punya nomor satu adalah kewajibannya itu adalah mencari mengumumkan mengumumkan siapa yang punya jadi kalau di kita sekarang kan ada orang lewat SS itu sudah benar itu lewat radio ya diumumkan ditemukan SIM SDNK apa dalam dompet ini temukan dimana itu sudah benar atau menemukan apa yang lain itu sudah benar tapi kalau ternyata pemiliknya itu tidak tidak ditemukan itu boleh dia gunakan tapi tetap dengan catatan setelah satu tahun ditunggu tidak ada boleh dia gunakan boleh dimanfaatkan dengan catatan kalau nanti sewaktu-waktu orangnya datang dia harus dapat mengganti mengganti tapi kalau sampai wafat juga tidak ada ya sudah itu bagian dari rezeki Allah sudah ditempuh prosedur yang benar ya sudah begitu Pak ya ini yang lalu ada ada apa namanya pandangan bermacam-macam tentang najisnya anjing mulai dari yang tidak najis sampai yang bagian yang basah lalu kemudian bawa anjing itu najis sekarang begini barang yang kita tidak tahu apakah itu misalnya dijilat oleh anjing atau tidak barang yang kita tidak tahu itu hukumnya kembali ke hukum asal nanti kalau tidak Pak berat beragama ini di kampung ini ada anjing jangan-jangan ini nah itu semua lalu dicuci tidak seperti itu agama barang yang kita tidak tahu kembalikan ke hukum asalnya hukum asalnya apa suci ya sudah tapi kalau kita tahu baru itu yang di bersihkan atau kita tahu ini baru itu yang kalau tidak hukum asalnya adalah suci baik kita sampai pada penghujung kajian pagi hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berkah informasi yang kita dapat mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat yang dapat mewarnai apa amaliyah kita khususnya yang berkaitan dengan soal harta kita tutup dengan doa mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita selamat menikmati